Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan satu putusan landmark decision yang merubah nasib seluruh anak di Indonesia yang lahir di luar ikatan perkawinan. Dalam Amar Putusannya, MK menyatakan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Artinya, melalui putusan tersebut, MK telah memberikan perlindungan hukum, bahkan telah merubah nasib anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, yang sebelumnya tidak mendapatkan hak keperdataannya dari ayah biologisnya. Sehingga, banyak anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi ditelantarkan kehidupannya oleh ayah biologisnya. Demikian juga, banyak ayah biologis dari anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, melepas tanggung jawabnya. Padahal, pada prinsipnya, tidak ada seorang anak pun yang dapat memilih dilahirkan ke dunia dari rahim orang tua yang sah dalam ikatan pernikahan. Namun, yang sangat disayangkan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya putusan, termasuk manfaat yang sangat besar bagi para ibu dari anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Hal inilah yang mendorong kami untuk membuat short movie atau film pendek sebagai media yang mudah dimengerti dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mensosialisasikan putusan MK nomor 46 tahun 2010. Terima kasih telah menonton!